Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Undok Loreng Pada kesempatan kali ini Saya akan membahas mengenai Manfaat mengkudu Untuk meningkatkan produktivitas Telur Pada puyuh petelur Ternyata Disamping Untuk menambah kekebalan Dan untuk Antibodi secara herbal Mengkudu itu juga bisa Untuk meningkatkan produksi telur Disini saya sudah mencoba Ternyata mengkudu Mampu meningkatkan Jumlah produksi telur Pada puyuh kita Langkah yang pertama yang saya Lakukan adalah Memberikan M4 Nah ini adalah M4 untuk peternakan Disini saya akan menuangkan M4 Sebanyak Tiga tutup botol Tiga tutup botol M4 ini Nanti akan saya campurkan ke Tandon air minum puyuh Untuk kapasitas Tiga puluh liter Jadi setiap Tiga puluh liter Tandon air Saya beri tiga tutup Botol M4 Nah ini adalah Kita lihat ini Sari Temuwireng Jadi temuwireng ini adalah Sudah berbentuk serbu Berbentuk serbu Saya beri tiga Sendok Tiga sendok Kemudian Setelah itu Ada juga Ini adalah Daun siri serbu Daun sirinya Sudah berupa serbu Saya beri juga Tiga sendok Saya campurkan dengan M4 Dan dengan sedikit air Kita aduk secara merata Kemudian ini Yang saya omongkan tadi Adalah Pace Atau mengkudu Mengkudu ini juga sudah berbentuk serbuk Ini saya beli Secara Online Atau di toko-toko jamu itu Banyak sekali Toko-toko jamu Karena di tempat Tidak ada toko jamu yang jua Jadi saya belinya Ini adalah secara Online Ini saya minumkan Sebanyak Dua hari Sekali Maksudnya saya beri Jamu Seperti ini Fungsinya Itu Untuk Daya tahan tubuh Untuk kebalan Agar Buyuk Tidak gampang sakit Dan Mengkudunya sendiri Itu yang sudah Berbukti Itu adalah Dapat meningkatkan Produksi Telur Dapat meningkatkan Produksi telur Jadi Untuk ubat herbal Seperti ini Sangat aman Digunakan Setiap hari Karena Tidak ada Efek sampingnya Berbandingkan dengan Obat-obat kimia Yang ada Di toko Itu bisa Menimbulkan Ketergantungan Atau Ketagihan Ketagihan Biasanya Apabila tidak Diberi obat Apabila tidak Diberi obat Nanti Buyuk Akan Sakit Jadi Seperti Manusia Kalau sering Batuk Minum obat Sering ke dokter Nanti Diatan tubuhnya Tidak akan Bekerja Jadi Saya disini Menggunakan Berbar Semua Tanpa Obat Kimia Dari Usia 0 hari Buyuk Saya tidak pernah Mengkonsumsi Obat Kimia Dan Alhamdulillah Dari 0 hari Sampai sekarang Umur 13 bulan Tidak ada Yang Sakit Atau mati Gara-gara Penyakit Misalnya Berak putih Atau apa Senot Itu Tidak pernah Kalaupun ada Kematian itu Sangat jarang sekali Dan itu Bukan disebabkan Karena sakit Tapi karena Bebulun Bebulun itu Karena Telurnya Terlalu besar Abunya Buyuk Mengalami Kematian Selama Tidak ada Yang Operasi Sesar Ini Sudah Nanti Ini akan Saya campurkan Ke Tandun Minum Selama Dua Hari Sekali Sekian Video dari Saya Semoga Bermanfaat Jadi Yang Belum Subscribe Silahkan Subscribe Agar Channel ini Terus Berkembang Dan kita Saling Sharing Saling Berbagi Pengalaman Mengenai Kerenakan Video kita Agar Lebih Maju Dan Bermanfaat Untuk Kita Semua Ya Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh